Romo, Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Selamat pagi, selamat pagi, selamat merayakan hari Minggu Biasa yang ke-28. Hari ini, hari Minggu yang istimewa bagi kita, karena Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa kerajaan Allah itu digambarkan seperti pesta meriah yang penuh damai sejahtera dan penuh kegembiraan dan persaudaraan. Dan Tuhan mengundang kita semua untuk ikut serta dalam pesta meriah itu. Sekarang kita akan mengikuti pesta itu, karena Ekaristi adalah perjamuan, pesta yang disediakan oleh Tuhan, yang diadakan oleh Tuhan, dan kita semua diundangnya. Maka marilah kita membuka hati kita, marilah kita membuka pikiran kita, dan membuka telinga kita untuk mendengarkan Tuhan yang mau membimbing kita. Sekaligus juga mari kita bergembira bersama Dia, yang selalu datang ke tengah-tengah kita, menemani kita dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudusmu, baik yang di dunia ini, maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undanganmu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerahmu yang agung itu. Dengan perantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Itu salah satu ayat yang kami kutip dari Injil hari ini. Tuhan Testa yang menyediakan perjamuan nikah ini, tidak putus asa, dia bahkan menyuruh hamba-hambanya sekali lagi untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undang setiap orang yang dijumpai untuk ikut perjamuan nikah yang dia adakan. Saudara-saudari yang saya kasihi, Baru tanggal 10 kemarin, gereja katolik kita merayakan misa deatifikasi Carlo Acutis di Basilica Santo Franciscus di Asisi pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 10 Oktober. Beato ini yang bernama Carlo Acutis itu meninggal pada usia 15 tahun akibat leukimia. Yang istimewa ialah bahwa remaja ini adalah seorang ahli komputer, dia begitu punya devosi yang besar kepada Tuhan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Dia mengumpulkan mukjizat-mukjizat yang berkaitan dengan Ekaristi dalam failnya, dan kemudian itu juga menyebar luaskan kemana-mana. Walaupun dia menderita sakit leukimia itu, tetapi anak remaja ini tidak kehilangan semangat hidupnya. Terutama semangat hidup berkenaan dengan imannya akan Yesus Kristus. Dan dia sungguh-sungguh meyakini bahwa Ekaristi itu adalah perjamuan. Perjamuan Tuhan. Tuhan yang mengadakan perjamuan itu. Tuhan yang menyediakan perjamuan itu. Bahkan Tuhan yang memberikan dirinya sebagai makanan dalam pesta perjamuan yang disebut Ekaristi itu. Karena itu anak muda ini atau remaja ini dia sendiri setiap hari pergi bisa ikut perayaan Ekaristi. biar dia sakit yang kita sebut tadi leukimia. Kemudian dia mengajak orang tuanya untuk setiap hari pergi nisah. Dan itu karena apa? Karena dia meyakini bahwa Ekaristi adalah pesta. Adalah perjamuan. Perjamuan yang disiapkan bukan oleh sembarang orang tapi perjamuan yang disiapkan oleh Tuhan sendiri. Nah saudara-saudari itulah keyakinan yang dimiliki oleh Carlo Deato Carlo Akutis ini. Anak remaja yang sehari-hari dia bermain komputer yang pakai pakaian anak mudalah dalam artian jeans dia tidak pakai jubah seperti para imam. tapi orang ini anak ini yang biasa bermain dengan HP dengan komputer dia punya iman yang kuat akan Tuhan yang mengadakan perjamuan Ekaristi hingga saat ini. maka saudara dan saudari itulah keyakinan iman Carlo Akutis dan tentu saja keyakinan imannya ini selaras dengan ajaran gereja katolik. Selaras dengan keyakinan kita semua. Maka kalau kita hari ini walaupun kita merayakan Ekaristi ini melalui live streaming yang lainnya dan syukurlah disini juga ada yang bisa ikut langsung ini adalah perayaan perjamuan festa yang disiapkan oleh Tuhan. Maka semestinya kalau kita merayakan Ekaristi mari kita merayakannya dengan gembira dengan suka cita tapi juga dengan penuh takjub dengan penuh hormat karena karena dalam Ekaristi itulah saya berjumpa dengan Tuhan saya menerima Tuhan dan saya menerima tubuh dan darah untuk saya sanggap. Itulah ajaran inti gereja katolik berkenaan dengan Ekaristi. Nah saudara dan saudari dari ajaran inilah kita kita akhirnya sampai pada suatu keyakinan oh ya Allah yang anda imani Allah yang saya imani adalah Allah yang menyediakan perjamuan untuk kita Allah yang tidak mau membiarkan kita hidup dalam kelaparan kalau mau dikatakan kelaparan akan Tuhan dan dalam masa pandemi ini kiranya iman ini harus kita pegang dan kita teguhkan maka apapun keadaannya mari kita tetap meyakini bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang menyediakan perjamuan bagi kita dalam bacaan pertama dan dalam bacaan injil hari ini Yesus mengajarkan kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan juga kepada kita sekalian tentang kerajaan surga dia menggambarkan bahwa kerajaan surga itu adalah suatu kerajaan dimana yang menjadi raja adalah Allah sendiri Allah yang meraja dan Allah yang meraja ini dalam perumpamaan tadi dia mengadakan perjamuan dia mengadakan pesta dan dalam gambaran orang Yahudi kalau pesta itu ya ada anggur bisa minum kalau tidak ada anggur ya tidak ada pesta makanya kalau kita ingat peristiwa perkawinan di Kana kalau pesta perkawinan tidak ada anggur itu memalukan Tuhan pesta karena adat istiadat orang Yahudi ya kalau pesta ya ada anggur seperti kalau orang-orang di Flores ya kalau pesta ada tuak minum atau ada sopi atau kebiasaan kita kan kalau pesta pesta modern sekarang kan pasti ada anggur lah entah anggurnya dibuat dari mana gitu ada anggur modern dari Perancis atau dari Italia misalnya tapi gambaran tadi diungkapkan kepada kita bahwa hal kerajaan surga itu adalah seperti seorang raja yang mengadakan pesta dan sebenarnya sesuatu yang indah bahwa Allah itu mengadakan pesta untuk kita dan dia mengundang dia mengundang orang-orang untuk ikut dalam pesta itu artinya ikut masuk dalam kerajaan itu tapi sayangnya ialah bahwa orang-orang yang sudah ada listnya undangannya tidak menanggapi itu kasihan juga sebenarnya padahal Allah sebagai tuan pesta itu dia sudah punya list inilah orang-orang yang saya undang dan saya mereka mari kita merayakan pesta mari kita masuk ke dalam surga kalau kita melihat bahwa inilah perumpamaan tadi berarti perumpamaan ini mengajarkan kepada kita konsep atau gagasan atau arti dari kerajaan Allah itu ialah seperti orang yang buat pesta ini kalau kita ikut di sana berarti kita masuk ke dalam kerajaan surga itu dan Allah sudah punya list dia punya daftar undangan tapi sayangnya orang-orang ini tidak menanggapi undangan Tuhan bahkan ada yang mengatakan saya masih ada pekerjaan di ladang saya mau urus usaha saya mungkin untuk zaman sekarang saya masih ada urusan di kantor lah kalau anak-anak muda mungkin mengatakan saya masih main HP ini lah ini ada ada Youtube yang bagus kali ini misalnya tunggu sajalah undangan Tuhan itu tunggu saja tapi ini kan halangan halangan yang membuat orang akhirnya tidak ikut serta dalam pesta yang sudah disediakan oleh Allah yang maha murah Allah yang maha baik itu dan masih lagi Allah itu tidak berhenti berbuat baik dia bilang orang-orang yang ini tidak tidak mau lagi ya sudah tapi saya masih adakan bahkan tadi disuruh hamba-hambanya pergi aja ke persimpangan persimpangan jalan undang semua orang yang ada di sana mari ikutilah pesta kita dan itu yang dibuat orang-orang yang tidak masuk dalam daftar undangan tadi ternyata mereka ikut ada juga yang ikut tapi tidak siap hatinya dengan itu nah sekali lagi saudara-saudari inilah gambaran ajaran Yesus yang menggambarkan pertama temat saya ialah bahwa Allah yang kita imani itu Allah yang begitu baik dia siapkan pesta untuk kita dan yang kedua Allah ini juga begitu murah hati dan dia tidak pernah putus asa untuk berbuat baik untuk menawarkan kebaikan kepada kita manusia kalau kalau Paus mengatakan Paus Franciscus mengatakan dalam encykliknya di Gaudium Sukacita Injil Evangelii Gaudium dia mengatakan Allah itu tidak pernah lelah mengampuni kita hanya kita manusia ini mungkin ya degil hati kita sehingga kita tidak mau kembali kepada dia tapi jangan pernah melihat bahwa Allah itu putus asa untuk memberikan kebaikan kepada kita wah saudara-saudari kalau dalam bacaan pertama tadi bagian akhir dikatakannya sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya menyelamatkan kita inilah Tuhan yang kita nantikan marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya jadi Allah kita itu bukan Allah yang menghukum dan kita mesti menjadi orang yang percaya kepada Kristus dengan ya kita menghayati iman kepercayaan kita itu dengan suka cita dengan gembira karena Tuhan mengajak kita bergembira berpesta maka mari kita menghayati hidup kita dengan penuh suka cita penuh kegembiraan dan jalan yang kita tempuh ialah kita ikuti undangannya hal-hal lain biarlah apa namanya ditempatkan pada hal yang kedua hal yang pertama kita menerima undangan Tuhan dan yang kedua biarlah bahwa sebenarnya Injil ini mengingatkan kita manusia yang punya kelemahan yang kadang-kadang kebaikan Tuhan itu itu kita tidak terima bahkan bahkan kita menyusahkan orang lain juga maka bertobatlah saudara-saudari baik kalau kita bisa ikut testa ya kita adalah orang yang bertobat dan ajakan gereja selalu adalah ajakan untuk bertobat bukan menghukum selalu diajar mari kita bertobat walaupun kita sudah salah gereja mengajarkan ini karena itulah yang diajarkan oleh Yesus karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Allah datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan kita maka saudara-saudari jangan pernah ragu kalaupun kita pernah bersalah berdosa mari kita kembali kepada Tuhan dan tentu saja kemudian kita memperbaiki hidup kita akhirnya saudara dan saudari perayaan Ekaristi yang kita rayakan ini adalah perjamuan Tuhan maka mari kita ikuti Ekaristi dan benar lu juga kadang-kadang kan ada orang yang ke gereja pakai-pakai olahraga baru jalan-jalan misalnya di sekitar Bogor ini ada orang yang jalan-jalan di kebun raya Bogor sudah itu baru masuk ke gereja di katedral ikut Nisa ada petugas mengatakan eh saudara saudara tidak pantas ikut perayaan Ekaristi ya memang sebenarnya tidak pantas karena Ekaristi itu adalah perjamuan yang diadakan Tuhan Tuhan yang memimpin perjamuan itu Tuhan yang menyediakan santapan untuk kita santap marilah kita menghormati menghargai kebaikan Tuhan itu dengan cara yang pantas termasuk juga pakaian kita tentu yang paling penting ialah bahwa hati kita tersedia untuk menerima Tuhan yang hadir dalam Ekaristi ini saudara-saudari semoga kita juga boleh mengikuti teladan Beato Carlo Akutis ini yang melihat Ekaristi sebagai perjamuan Tuhan dan dia setia pada ajaran gereja katolik dan mudah-mudahan kita yang katolik ini ya mudah-mudahan tidak hanya katolik nama tapi juga katolik keyakinan katolik kepercayaan katolik juga dalam pengetahuan kita bahwa kalau kami merayakan Ekaristi itu adalah perjamuan yang diadakan Tuhan dan kami ikuti Tuhan yang membimbing kami yang memberi kami kekuatan untuk ikut dalam karya pewartaannya dan terutama agar kita kuat dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita marilah kita seperti Carlo Akutis juga mengajak orang tuanya mengajak sesamanya untuk mengikuti Ekaristi Nisa setiap hari pergilah ke persimpangan persimpangan jalan pergilah ke rumah-rumah dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk mengikuti perjamuan Ekaristi Tuhan memberkati Amin